Intro Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Jambi terus berupaya mendorong pegembangan inovasi awareness dan literasi posyarakat pada bidang ekonomi dan keuangan digital di Provinsi Jambi Salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menggelar kegiatan Gentala Arasi 2024 pada tanggal 11-13 September mendatang di lapangan kantor Gubernur Jambi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Warsaw, sudah mengatakan kegiatan Gentala Arasi ini merupakan kegiatan tahunan yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jambi Dilaksanakan juga Gentala Arasi merupakan sinergi implementasi berbagai inisiatif perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional Selama kegiatan juga digelar, beberapa rangkaian kegiatan seperti pameran UMKM dengan berbagai produk makanan, minuman, fashion show, dan karya murah Selain itu juga, pameran perbankan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat mengenai produk perbankan khususnya terkait pembayaran digital Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh transformasi ekonomi keuangan digital dan mendukung kegiatan festival ekonomi keuangan digital Indonesia Kantor Perwakilan BI Jambi setiap tahun mengingatkan kegiatan strategic flagship event yang bertajuk Gentala Arasi atau Gepiar Ekonomi Keuangan Digital dan Literasi Kegiatan ini merupakan wadah dan ajang untuk mengakselerasi, mengimplementasi, dan literasi masyarakat terkait ekonomi keuangan digital di komisi Jambi melalui talk show atau edukasi, showcase inovasi dari Bank Indonesia dan penyedia jasa pembayaran serta penerapan transaksi digital dalam pembelian UMKM dan Peminer di Jambi rangkaian kegiatan Gentala Arasi 2024 akan diselenggarakan selama 3 hari ke depan mulai hari ini tanggal 11-13 September yang nanti akan bersama-sama kita saksikan pembukaannya dengan menghadirkan Band Nasional Armada yang berharap melalui penyelenggaraan Gentala Arasi 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan awareness mencerahkan mengenai ekonomi dan keuangan digital serta dapat mengimplementasikan transaksi ekonomi keuangan di mana saja Kontributor BTV, Febri, melaporkan dari Kota Jambi